Halo semua, di video kali ini gue bakal menjelaskan panduan untuk Sienha. Sienha ini adalah karakter bintang 5 cryo support yang baru, dimana sesuai rolenya, Sienha ini adalah karakter support untuk karakter cryo lainnya untuk dapat menghasilkan damage yang lebih tinggi. Dan disini ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar Sienha ini bisa memberikan support yang maksimal terhadap karakter cryo lainnya. Oke, jadi kalau kalian baru disini pastikan kalian udah subscribe, karena disini gue banyak bikin tips sekian Genshin Impact dan juga panduan karakter. Join Discord juga kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau kalian nyari temen main bareng di Genshin. Linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke panduan ya. Oke, pertama mari kita bahas pasif dari Sienha. Untuk yang pertama, kalau kita pakai Sienha untuk ekspedisi di Liyue dan waktunya yang selama 20 jam, maka kita akan mendapatkan hadiah 25% lebih banyak. Dan ya, tentu ini bagus, karena makin banyak hadiah, tentu kita makin senang. Pasif berikutnya yang David Embrace ini, ketika karakter kita lagi di dalam elemental bersih Sienha, maka karakter tersebut itu akan mendapatkan 15% cryo damage bonus. Ini tentu support yang sangat bagus dari Sienha, karena akan meningkatkan damage dari karakter cryo lainnya. Lalu pasif yang terakhir, dan ini adalah support utama yang diberikan oleh Sienha, di mana dari elemental skillnya Sienha, kita bisa pakai dengan 2 cara, yaitu antara ditekan atau di press aja, atau kita juga bisa pakai secara di hold, atau ditahan. Nah, kalau kita pakai skillnya dengan cara di press, maka Sienha akan meningkatkan damage dari skill dan juga elemental burst karakter lainnya sebanyak 15% selama 10 detik. Dan kalau kita ngehold, maka Sienha bisa meningkatkan damage dari normal, charge, dan juga plunge attack sebanyak 15% selama 15 detik. Dan terkait ini, akan gue bahas lebih lanjut saat kita ngebahas elemental skill dari Sienha. Ya, jadi secara keseluruhan, pasif dari Sienha ini sangat bagus untuk meng-support karakter cryo lainnya. Kita lanjut ke talentnya. Yang pertama untuk normal attacknya, di sini nggak terlalu gue bahas, karena ini bukan potensi utama dari Sienha. Berikutnya kita ke elemental skillnya. Nah, seperti yang tadi gue jelaskan waktu di pasifnya, skillnya Sienha ini bisa dipakai dengan 2 cara, yaitu antara di press atau di hold. Dan ya, setelah kita menggunakan skillnya, maupun kena musuh atau nggak, Sienha ini bakal ngasih efek IC Quill ke parti kita. Dan efek IC Quill ini adalah efek yang meningkatkan damage dari karakter cryo lainnya. Ya, sebenarnya nggak harus karakter cryo, tapi yang penting karakter tersebut itu menghasilkan damage cryo. Dan damage yang dihasilkan itu akan meningkat berdasarkan attack dari Sienha. Nah, peningkatan damage-nya ini cukup menarik, karena ini berdasarkan attack dari Sienha, bukan dari base attack dari Sienha. Sebelum-sebelumnya, misalkan karakter seperti Bennett dan juga Kujo Sara, mereka itu ngasih buff berdasarkan base attack-nya. Dan base attack-nya itu angka yang di sini, yang mana berdasarkan level karakter kalian dan juga senjata kalian. Nah, kalau Sienha ini berbeda, Sienha ini bener-bener berdasarkan attack-nya, jadi dia ini pertambahan dari semua ini, atau ya, simple-nya kita bisa lihat langsung di sini aja. Jadi ya, Sienha ini ingin memiliki attack yang sangat tinggi, yang akan kita bahas di sesi lainnya. Nah, yang menarik dari IC Quill ini adalah, dia ada mekanik bernama kuota ini, ya, kadang kita nyebutnya kuota atau nggak stack, jadi buff damage dari IC Quill ini hanya berlaku untuk beberapa serangan tertentu. Oke, sebelum gue jelasin lebih lanjut terkait kuota ini, di sini mungkin ku jelasin dulu elemental skill-nya Sienha itu ngapain. Untuk yang press ini, Sienha ini bakal ngedash ke depan, dan menghasilkan damage cryo. Ya, skill yang press ini cukup mirip dengan skill-nya si Xiao. Lalu untuk yang hold, Sienha ini bakal kayak mundur gitu, dan menghasilkan damage secara area. Dan yang hold ini, gerakannya itu mirip sama hold-nya Mona. Nah, scaling damage dari skill-nya ini juga berbeda-beda, tergantung cara kita makanya. Di sini bisa dilihat, damage dari hold-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan press. Ya, menurut gue di sini damage-nya itu lumayan, tapi ya nggak gede-gede banget. Karena ya, emang Sienha ini adalah karakter support. Lalu buff damage yang diberikan oleh Sienha itu, di talent level 6, adalah 63% dari attack-nya. Dan ya, ini cukup tinggi, apalagi kalau kita nge-build full attack di Sienha. Lalu ini ada durasi dari IC Quill, yang mana adalah buff damage yang dikasih oleh Sienha. Untuk press itu adalah 10 detik, dan untuk hold itu adalah 15 detik. Nah, tapi, ini bukan berarti buff ya Sienha itu akan berlangsung selama 10 detik atau 15 detik, melainkan buff yang ini terbatas sama kuotanya yang ini. Jadi kalau misalkan karakter kita mendapatkan efek IC Quill, misalkan kita pakai yang press, maka kita bakal dapat kuota 5 ini. Dan arti dari kuota 5 ini adalah, 5 serangan cryo kita berikutnya, akan mendapatkan buff dari Sienha. Dan konsep yang sama juga berlaku untuk yang hold. Maka 7 serangan cryo berikutnya, akan mendapatkan buff dari Sienha. Dan ya, karena press dan hold ini ngebuff hal yang berbeda, karena kalau press itu ngebuff skill dan juga elemental burstnya karakter, yang mana berarti, kalau kita pakai skillnya Sienha secara di press, maka 5 serangan elemental skill atau burst kita berikutnya, akan mendapatkan buff dari Sienha. Oke, biar lebih enak, gue kasih contohnya langsung aja. Jadi misalkan gue pakai skillnya Sienha, nah disini karakter gue akan mendapatkan IC Quill efek, bisa lihat di sekitar kaya ada sekitar kayak efek-efek gitu. Nah, karena tadi gue press, maka disini damage dari elemental skill dan juga elemental burstnya kaya itu, akan meningkat. Dan hanya berlaku untuk 5 serangannya aja. Jadi ini adalah damage kaya tanpa buff dari Sienha. Bisa dilihat 5.900 ketika crit dan 3.000 ketika nggak crit. Dan ketika pakai buffnya Sienha, bisa dilihat damage itu menjadi 10.000 ketika crit. Dan ya, karena tadi elemental skillnya kaya itu langsung kena 5 musuh, maka kaya ini langsung pakai semua quota yang diberikan oleh Sienha. Jadi ya, buff dari Sienha ini, kalau kita ngelawan banyak musuh, kita bakal benar-benar langsung pakai semua quotanya. Dan ya, itu kedengarannya cukup buruk, tapi ada cara untuk memaksimalkan buff damage dari Sienha, yang akan gue bahas nanti di rotasi timnya. Oh iya, terakhir untuk elemental skillnya, cooldown ini juga berbeda tergantung cara kita pakainya. Untuk yang press ini, cooldown itu menjadi 10 detik, sedangkan kalau kita nge-hold, cooldown itu menjadi lebih lama, yaitu 15 detik. Berikutnya, mari kita bahas elemental berses Sienha. Dari elemental berses Sienha ini, dia akan menciptakan suatu area gitu, yang akan menghasilkan damage cryo. Dan musuh yang di dalam elemental berses Sienha ini, cryo resistant dan juga physical resistannya akan berkurang. Dan ya, sebagai karakter support, tentu ini sangat bagus, karena akan membuat karakter cryo lainnya, atau karakter fisika lainnya, menghasilkan damage yang lebih tinggi. Untuk damage dari elemental berses ini, ini cukup kecil, tapi ya balik lagi karena Sienha itu ada karakter support, dan di level 1, dia akan mengurangi resistance sebanyak 6%. Dan kalau kita naikin level talentnya, pengurangan resistance ini akan terus meningkat. Durasi elemental berses ini adalah 12 detik, dengan cooldown itu 20 detik. Jadi ya, cooldownnya sebenarnya cuma 8 detik, dan energy cost dari elemental berses Sienha ini cukup tinggi, yaitu 80. Dan ya, maka dari itu, Sienha akan butuh statistik energy recharge tertentu, yang akan kita bahas di sesi lainnya. Nah, untuk leveling talentnya ini, prioritas utamanya itu adalah elemental skillnya, lalu baru ke elemental burstnya. Elemental skillnya tentu perlu dinaikin, untuk meningkatkan persentase damage bonus yang diberikan oleh Sienha. Lalu untuk elemental burstnya, sebenarnya kalian bisa nggak naikin, terutama kalau misalkan kalian pakai Sienha dengan karakter anemo lainnya, karena ya, karakter anemo itu bisa pakai 4 piece fire descent, yang juga mengurangi resistance dari musuh. Dan ya, kalau kalian melakukan itu, kalian bisa nggak naikin elemental burstnya Sienha terlebih dahulu. Tapi ya tentu, kalau naikin level dari elemental burstnya Sienha, pengurangan resistannya itu bakal lebih banyak, sehingga karakter cryo lainnya, atau karakter fisika lainnya, akan menghasilkan damage yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya mari kita bahas constellation dari Sienha. Beruntungnya bagi Sienha, Sienha ini adalah karakter yang tidak bergantung terhadap constellationnya, sehingga Sienha di constellation 0 pun juga tetap bagus. Tapi di sini juga ada beberapa constellation yang bagus, yang bisa meningkatkan support yang diberikan Sienha, kepada karakter cryo lainnya. Untuk constellation pertamanya ini, Sienha ini bisa pakai elemental skill itu sebanyak 2 kali, dan ya tentu ini bagus, tapi ada beberapa miskonsepsi terkait constellation pertama ini. Jadi kita bisa pakai skill itu sebanyak 2 kali, tapi bukan berarti ketika kita pakai skill 2 kali, kuota yang diberikan oleh Sienha ini bakal meningkat 2 kali lipat juga. Jadi misalkan kalian pakai skill yang press 2 kali, itu kalian nggak bakal dapat kuota sebanyak 10, melainkan kuotanya itu tetap 5. Dan ya ini juga sama untuk yang hold, kuota kalian bakal tetap 7, bukan jadi 14. Jadi sebenarnya untuk memaksimalkan C1 ini, kalian pakai skill 1 kali, lalu kalian pakai kuotanya, lalu kalian baru pakai skill 1 lagi. Jadi ya, Sienha ini bakal ngebuff lebih banyak ke karakter cryo lainnya. Dan kalau bisa dipakai 2 kali, penggunaan skillnya Sienha ini kalian bisa pakai kayak, untuk skill yang pertama kalian press, sehingga ningkatin damage skill dan elemental burst karakter lainnya, lalu untuk penggunaan keduanya, kalian bisa ngehold skillnya Sienha, dan ngasih buff untuk normal, charge, dan juga plan setek karakter lainnya. Berikutnya untuk constellation keduanya, disini elemental burst dari Sienha itu bakal 6 detik lebih lama, dan tentu ini juga bagus, karena berarti Sienha disini bisa ngurangin cryo resisten, dan juga fisika resisten dari musuh lebih lama, dan juga karakter kita yang lagi di dalam elemental burstnya Sienha, bakal dapat 15% cryo crit damage. Dan ya, tentu ini bakal ningkatin damage dari karakter cryo lainnya. Untuk C3 dan C5-nya seperti biasa, yaitu ningkatin level talent elemental skill, dan juga elemental burst banyak 3 level. Nah, untuk C4-nya Sienha ini, intinya itu dia bakal meningkatkan damage dari elemental skill Sienha, dan ya disini menurut gue nggak terlalu penting, karena potensi utama dari Sienha ini bukan dari damagenya. Lalu untuk constellation ke-6-nya, disini karakter yang mendapatkan IC Quill ini, ketika dia menggunakan normal dan juga charge attack-nya, maka si karakter tersebut itu nggak bakal pake kuota yang dikasih oleh Sienha. Dan ini sangat bagus, karena ya karakter seperti Ayaka dan juga Ganyu, sangat bisa pake ini. Tapi ya balik lagi, neda constellation ke-6, jadi ya kalian bakal butuh uang yang cukup banyak buat mendapatkan constellation ke-6 ini. Ya, jadi kalau kalian mau ngincar constellation Sienha, menurut gue kalian bisa berhenti sampai constellation ketiganya aja, karena ya constellation ketiganya ini, naikin level talent dari elemental skill Sienha, sehingga buff attack yang dikasih oleh Sienha ini akan semakin tinggi. Dan ya, kalian tentu juga bisa berhenti antara constellation 1 atau constellation kedua, karena ya, keduanya ini tentu masih bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilihan senjata dari Sienha. Untuk Sienha ini ada beberapa pilihan senjata yang bisa dipake oleh Sienha. Prioritas utama senjata Sienha itu adalah senjata yang memiliki base attack yang tinggi, karena ya, Sienha itu butuh attack yang tinggi agar dia bisa ngasih buff yang lebih banyak, dan berikutnya Sienha juga bisa sangat pake senjata yang memiliki statistik energy recharge. Hal ini dikarenakan energy cost dari elemental bersih Sienha itu cukup tinggi, yaitu 80. Jadi ya, senjata yang bisa ngasih energy recharge itu sangat bisa dipake oleh Sienha. Untuk opsi bintang 5-nya, tentu senjata signaturnya, yaitu Kalamity ini, sangat bagus untuk Sienha, karena memiliki attack yang sangat tinggi, dan juga memiliki pasif yang sangat bagus. Untuk opsi bintang 5 lainnya, kalian bisa pake engulfing lightning, karena dia punya base attack yang tinggi, dan juga ngasih energy recharge, dan dia juga ngasih attack yang cukup tinggi berdasarkan energy recharge kalian. Opsi bintang 5 lainnya adalah, kalian juga bisa pake skyward spine, karena dia juga punya base attack yang tinggi, dan ngasih energy recharge, atau kalian juga bisa pake vortex, karena ya, dia ngasih attack yang sangat tinggi. Nah Sienha disini sebenernya juga bisa pake PJWS, dan juga Staff of Homa, karena mereka berdua punya base attack yang sangat tinggi, tapi disini gue gak menyarankan, karena mending senjatanya itu dikasih ke karakter DPS kalian. Untuk opsi bintang 4-nya, pilihan terbaiknya menurut gue itu adalah Vavonius Lance, karena dia punya base attack yang tinggi, dan juga ngasih energy recharge, dan pasifnya ini bisa ngasih partikel ke tim kalian. Sehingga ya, partikel ini sangat kepake buat Sienha-nya sendiri, dan juga buat party cryo kalian. Opsi bintang 4-nya itu adalah, kalian bisa pake Leetic Spear dan juga Wave Breaker Finn, karena keduanya ini memiliki attack yang sangat tinggi, lalu untuk opsi free-to-play ada beberapa, kalian bisa pake The Cats, karena dia juga ngasih energy recharge, tapi sebenernya disini gak terlalu gue sarankan, apabila ada karakter lain, yang lebih membutuhkan The Cats ini. Karena ya, The Cats ini pasifnya itu sangat ofensif, dan damage dari Sienha ini gak terlalu besar. Kalian juga bisa pake Prototype Star Glitter, karena dia juga ngasih energy recharge, dan opsi lain free-to-play-nya itu adalah Kiten Cross, karena dia memiliki base attack yang cukup tinggi. Dan ya, pasif dari Kiten Cross ini, juga bagus karena bisa ngasih Sienha kalian itu energy. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilihan artifact set dari Sienha. Untuk Sienha ini ada beberapa pilihan artifact setnya, dan sejauh ini, menurut gue yang terbaik itu adalah 2 Simenawa, dan juga 2 Gladiator, karena dengan menggunakan 2 set ini, kalian bakal dapet penambahan 36% attack, sehingga ya, buff yang dikasih Sienha itu akan lebih tinggi, berkat penambahan attack ini. Opsi lainnya adalah, kalian juga bisa pake 2 emblem, karena Sienha itu juga butuh energy recharge, yang jumlahnya itu akan gue bahas di sesi berikutnya. Dan opsi terakhir buat Sienha itu adalah, Sienha juga bisa pake 4 piece dari Noblesse, ya walaupun 2 piece itu gak terlalu kepake, karena damage dari element over Sienha itu gak terlalu besar, tapi 4 piece ini bisa ningkatin attack dari party kalian, dan itu tentu sangat bagus. Dan ya, 4 Noblesse ini bisa kalian pake, apabila di tim kalian itu, gak ada karakter yang pake 4 Noblesse. Sehingga ya, Sienha ini bakal ngasih support yang lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita bahas, statistik artifact yang diinginkan oleh Sienha. Untuk Flower dan Feather gak perlu gue bahas, karena main statnya itu udah pasti sama. Nah, untuk Sienha ini, Sienha punya 2 pilihan, antara attack percent atau energy recharge, lalu untuk Goblet sebaiknya kalian menggunakan attack percent aja, karena kalau kalian pake cryo damage bonus, disini damage Sienha itu gak terlalu besar, jadi agak sayang aja, ya jadi mending Goblet itu pake attack percent aja, agar Sienha itu bisa ngasih buff attack yang lebih banyak. Untuk Circulate-nya, kalian bisa pake antara attack percent atau crit rate. Disini sebaiknya kalian menggunakan crit rate, kalau kalian menggunakan senjata Vavoneus Lens. Karena ya, senjata Vavoneus Lens itu, untuk mendapatkan pasifnya, kita perlu menghasilkan DBS yang crit. Sehingga ya, sebaiknya kalau kita pake Vavoneus Lens, Silicrate-nya itu menggunakan crit rate. Tapi kalau misalkan, kalian itu sudah memiliki crit rate yang cukup tinggi, maka Silicrate-nya itu kalian bisa menggunakan attack. Nah, sebenernya buat support Sienha ini, ada baiknya, semuanya itu kalian milih attack percent, agar ya, buff attack yang dikasih oleh Sienha itu semakin tinggi. Tapi disini karena Sienha itu memiliki energy cost yang sangat tinggi, yaitu 80, disini Sienha itu juga harus memikirkan statistik energy recharge-nya. Dan ya, hasil percobaan gue, karena energy cost itu cukup tinggi, yaitu 80, ada baiknya minimal energy recharge dari Sienha itu adalah, sekitar 170 persen, sampai dengan 190 persen. Dan ya, kalau misalkan itu nggak didapatkan dari senjata kalian, atau dari subset kalian, kalian sebaiknya menggunakan sense yang energy recharge. Nah, untuk subset-nya ini, prioritas utamanya itu adalah energy recharge, lalu attack percent, dan selanjutnya itu adalah crit rate. Oke, selanjutnya mari kita bahas komposisi tim dari Sienha. Disini, di akun utama gue, gue nggak punya semua karakter, jadi ya gue pake website ini, dan gue harap penjelasan gue masih jelas. Untuk komposisi tim dari Sienha ini, karena dia ada karakter cryo support, jadi ya tentu, kita akan memasangkan Sienha ini, dengan karakter cryo lainnya. Dan karakter cryo itu, biasanya juga dipasangkan dengan karakter hydro, karakter anemo, dan juga kadang karakter pyro. Untuk tim terbaik dari Sienha ini, intinya itu adalah, dia membutuhkan satu karakter cryo DPS, lalu dia juga bisa pake satu karakter anemo, di mana karakter anemo ini bisa pake 4 piece dari Fear Descent Venerer, untuk mengurangi cryo resistance lebih banyak lagi. Dan satu slot lagi bisa pake karakter hydro, di mana tujuannya itu buat nge-freeze. Dan ya, komposisi tim ini bersama Ayaka, Kazuha, dan Kokomi, merupakan salah satu tim terbaiknya dari Sienha. Tapi ya tentu ini timnya cukup mahal, karena isinya itu bintang 5 semua, tapi kalau kalian punya, ini adalah tim yang sangat bagus. Sienha ini juga bisa masuk ke timnya Morgana, di mana dia menggantikan posisinya Dayona. Ya, tim ini juga bisa dipake, walaupun kalian jadi kekurangan shield, dan juga healing yang biasanya dikasih oleh Dayona. Untuk tim versi bintang 4-nya, kalian bisa pake Rosaria atau Kaeya sebagai karakter DPS-nya, lalu Sukros sebagai karakter Anemo-nya, lalu disini kalian bisa menggunakan karakter hydro, seperti Sincu, Mona ataupun Kokomi, atau kalian juga bisa nambahin karakter Krayo lainnya, sehingga menghasilkan tim Mono Krayo. Dan untuk tim Mono Krayo ini, tentu bisa kalian ubah-ubah untuk karakter Krayo lainnya, seperti kalian bisa menggunakan Rosaria dan Kaeya, lalu kalian juga bisa masukin Chongyun, dan kalian juga bisa pake Ayaka. Dan ya, ini kalian tinggal milih aja, kalian lebih nyaman untuk pake siapa. Oh iya, tentu kalian juga bisa nambahin Dayona, kalau kalian juga butuh healing di tim kalian. Untuk opsi tim, satu lagi untuk Sien Ha itu adalah tim Reverse Melt, dimana biasanya bersama Bennett dan juga Xiangling. Dan ya, Sien Ha ini bisa gantin Kaeya atau juga Rosaria, namun sebenarnya menurut gue pribadi, kalau menggunakan Sien Ha dalam tim ini, mainnya itu agak aneh aja menurut gue, karena ya, disini rotasinya itu harus benar, demi Sien Ha-nya itu, bisa ngasih buff untuk Rosaria. Dan ya, karena Sien Ha itu juga punya energy cost sebanyak 80, jadi gue pribadi masih mending pake Kaeya, untuk di tim Reverse Melt. Disini sebenarnya Sien Ha juga bisa sama Yula, karena ya, elemental burst dari Sien Ha ini, bisa ngurangin physical resistance dari musuh, tapi menurut gue pribadi, Yula ini memiliki opsi yang lebih bagus dibandingkan Sien Ha, seperti dia bisa bersama Dayona atau Rosaria, yang mana mereka ini adalah karakter baterai yang lebih bagus untuk Yula. Oke, disini gue mau ngasih contoh rotasi timnya dari Sien Ha, disini gue pake tim Monocryo, dimana bersama Dayona, Sucrose, dan juga Rosaria. Disini karena Sien Ha itu sebagai karakter yang ngasih buff, jadi dia bakal duluan yang pake elemental skill dan juga elemental burst-nya. Disini kita langsung pake elemental skill dan juga elemental burst dari Sien Ha, jadi di awal dia langsung ngasih efek IC Quill ke timnya, ngurangin cryo dan physical resistance dari musuh, dan juga ngasih 15% cryo damage bonus. Lalu kita ke karakter Anemo, buat nge-scroll elemen cryonya, sehingga resisten dari musuh ini bakal makin berkurang, dan juga si Sucrose ini ngasih pasif TTDS ke Rosaria, sehingga attack-nya Rosaria itu makin tinggi. Lalu berikutnya kita ke Rosaria, langsung pake skill dan juga burst-nya. Disini Rosaria bakal pake semua kuota buff dari Sien Ha, nah disini kalian bisa pake elemental skill dari Sien Ha lagi, sehingga damage dari elemental burst-nya Rosaria itu bakal dapet buff damage dari Sien Ha lagi. Dan ya, untuk berikutnya kalian tinggal mengalami baterai karakter kalian, untuk mendapatkan elemental burst-nya, dan tinggal ngulang rotasinya dari awal lagi. Dan ya, ini adalah contoh rotasi tim dari Sien Ha, pokoknya dia bakal pake skill dan elemental burst-nya duluan, dan jangan lupa setelah pake karakter DPS kalian, kalian bisa pake elemental skill dari Sien Ha lagi, untuk ngasih buff ke karakter DPS kalian lagi. Dan pokoknya rotasi ini juga berlaku kalau kalian pake karakter yang lain. Oke, demikian adalah panduan dari gue untuk Sien Ha. Menurut gue Sien Ha ini adalah karakter yang sangat bagus, dia sangat balance, dia nggak overpower, dan juga nggak lemah, dan sangat bagus buat ngesupport karakter DPS Krayo kalian. Untuk rotasi timnya mungkin agak sedikit ribet, tapi dengan sedikit latihan pasti kalian bisa melakukannya. Oke, demikian videonya. Kasih pendapat kalian terkait Sien Ha di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kalau kalian baru di sini, dan juga join Discord, link-nya ada di deskripsi. Oke, sekian dari gue, terima kasih.